Jangan pernah malu untuk berubah menjadi orang lebih baik Yang malu itu kalau kita menjadi orang lebih buruk Ingat, peluang-peluang ibadah yang anda sudah sia-siakan Wallahi, Bapak Ibu sekalian Demi Allah, anda akan cesalin Di hari kiamat, nyesal ya Allah Kenapa dulu saya gak puasa Senin itu ya Nyesal ya Allah, kenapa dulu saya gak sholat ahiat masjid ya Saya malah duduk di depan masjid cuma ngobrol-ngobrol Ya Allah, kenapa dulu saya gak maksimal baca Bacanya cuma surah pendek ya Kenapa gak surah panjang ya Ini ibadah saja bisa kita sesalin Apalagi kalau dosa Malah lebih parah itu Menyesalnya luar biasa Tapi gak ada gunanya Jangan lupuk di depan masjid ya Allah Jangan lupuk di depan masjid ya Allah Ini tadi kalau ada orang tidak ikut sholat sama kita berjamah maghrib misalnya Kemudian mereka ikut di pengajian Lalu merasa tersentuh Coba ya Saya ikut dari awal ya Memang betul Penyesalan bagus Tapi sudah dicatat dan tidak akan pernah berubah di buku amal Pada hari itu Jam itu Sholat itu telat Pahalanya beda dengan orang yang awal waktu Makanya motivasi Nabi SAW sangat banyak untuk mengerjakan sholat di awal waktunya Motivasi untuk disafir pertama Motivasi untuk tidak ketinggalan takbiratul ikhram pertama imam Semuanya itu untuk menjaga hubungan dengan Allah SWT Jadi untuk dekat dengan Allah harus memaksakan diri dalam ibadah Dan harus memaksakan diri untuk meninggalkan dosa Terima kasih telah menonton